Intro Polres Andre Kang mengadakan simulasi sistem pengamanan kota untuk mempersiapkan diri menjelang pemilu 2024. Simulasi ini dilaksanakan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Andre Kang pada Kamis 25 Juli 2024 dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi kemungkinan kerusuhan selama tahapan pemilu. Kapolres Andre Kang AKBPD di Surya Dharma SHSIKMM memimpin langsung simulasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pemilu. Simulasi ini merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi kerusuhan yang bisa terjadi selama tahapan pemilu. Simulasi sispaung kota melibatkan berbagai unit jajaran Polres Andre Kang, termasuk TNI, Satpol PP, dan Damkar serta TRC, Dinas Kesehatan Kebupaten Andre Kang. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan dari Kapolres Andre Kang kepada seluruh personel yang terlibat. Dalam pengarahan tersebut, AKBPD di Surya Dharma SHSIKMM menekankan pentingnya koordinasi dan kerjasama antara semua unit dalam menjalankan tugas pengamanan pemilu. Setelah pengarahan, simulasi dimulai dengan skenario yang menggambarkan situasi kerusuhan yang mungkin terjadi di sekitar kantor KPU. Personal kepolisian menunjukkan kemampuan mereka dalam menangani massa yang berusaha melakukan aksi anarkis. Berbagai teknik pengendalian massa, mulai dari pembentukan berikade hingga penggunaan peralatan pengendalian massa, dipraktikan dengan serius. Simulasi juga melibatkan skenario penanganan ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pemilu. Unit anti-hurahara menunjukkan keterampilan mereka dalam menghadapi aksi anarkis, sementara unit intelijen melakukan simulasi pengumpulan informasi dan identifikasi potensi ancaman. AKBPD di Surya Dharma SHSIKMM menyatakan bahwa simulasi ini tidak hanya bertujuan melatih kemampuan teknis personel, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat bahwa Polres Indrikang siap menjaga keamanan selama pemilu. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman saat memberikan hak pilih mereka. Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar dan damai. Selain itu, Kepulres Indrikang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktif menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah serta menjaga kerukunan dan persatuan. Kegiatan simulasi SISPAM kota ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk KPU Kabupaten Indrikang yang menganggap langkah ini sebagai bentuk nyata komitmen Polres Indrikang dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu. Kami sangat mengapresiasi upaya Polres Indrikang dalam melakukan simulasi ini. Kami berharap seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai. Dengan dilaksanakannya simulasi ini, diharapkan Polres Indrikang semakin siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran pemilu 2024, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan hak demokrasi mereka. Pada hari ini ya, hari Kamis, kami melaksanakan kegiatan simulasi SISPAM kota. Ini adalah bentuk kesiapan kami dari TNI Polri untuk mengamankan jalannya pemilu keadaan 2024-2025. Kami berharap nanti ya terjadi kejadian seperti ini di Indrikang. Kita bisa juga untuk memahankan kegiatan yang lainnya. Tapi kami di sini sudah sepakat, sudah komitmen bahwa kami akan sama-sama dengan seluruh pihak-pihak terkait dengan KPU dan Bawaslu untuk mengamankan pemilu ini supaya netral, aman, dan curjil. Sebetulnya kami sudah menyambutkan mitigasi-mitigasi yang ada untuk mengantus situasi. Tapi ya tadi sesuai dengan yang dikatakan Pak Kapolres bahwa mengudahkan ekspektasi kita tidak sesuai dengan hari ini, ekspektasi kita itu di luar dari kejadian hari ini. Karena kita memiliki bagaimana pemilu keadaan ke depan, ya, pilkada ke depan yang reka gitu sedang lancat. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa ini tidak lepas dari koordinasi seluruh stakeholder yang ada, soliditas yang ada. Kemudian bagaimana kami juga melayani seluruh peserta pemilu dengan pemilih. Nah tentunya di situ, apa namanya, mitigasi kami untuk kursinya pemilu ke depan. Dari Kebupaten Indrikang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.